Intro Manajemen Arema FC tidak ingin berburu-buru untuk memecat Almano Almeida. Dikabarkan dari beberapa sumber informasi di media online bahwa Almeida masih ingin diberikan kesempatan untuk berbenah, mengingat beberapa pemain Arema masih berusia begitu muda. Kesempatan itu pun dibantah oleh beberapa manajemen Arema yang mengatakan bahwa ingin memecat Almano Almeida. Karena menurut manajemen, Almeida baru saja bergabung bersama Arema. Tentu dia membutuhkan waktu. Di sisi lain, fan dari Arema FC, darah supporter Aremania menginginkan Makan Konatik untuk bisa bergabung kembali bersama Arema FC. Ada juga beberapa pemain asing yang pernah memperkuat Arema FC yang masih terdiririk oleh Arema FC, salah satunya Eskevan Fiskara. Namun, PSK Van Fiskara kali ini beresmi memperkuat Persik Mau Bandung. Sementara Makan Konatik masih berada di Liga Malaysia. Dan kemungkinan besar juga akan dirangkul oleh Mas Ilang Lidia Bramana pada paruh musim 2 Liga 1 2021. Sementara itu, untuk pekan ketiga, Arema FC akan ditantang oleh PSS Lehmann pada 19 September 2021, pukul 18.15 waktu Indonesia bagian Barat, dan akan disiarkan secara langsung di Indosiat. Arema FC sendiri bukanlah klub yang asing bagi Makan Konatik, di mana dia pernah memperkuat Arema FC pada musim 2009, dan dia pernah menjadi pemain terbaik di Liga Indonesia pada saat itu. Dalam beberapa postingan di akun Instagram Makan Konatik, ia mengatakan bahwa dia sangat ingin kembali ke Indonesia, dan dia sangat mencintai dan menikmati sepak bola Indonesia. Sementara itu, sejak berita ini ditayangkan, belum ada konfirmasi resmi juga dari pihak manajemen Arema FC. Kita nantikan saja bagaimana kabar selanjutnya. Terima kasih banyak, salam olahraga. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.